Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai Jiuka atau Freestyle Ikebana Ikenobo. Saya memakai vase keramik. Di sini vase nya lucu, gepeng ya. Lalu saya isi foam. Nah hari ini saya dapat hadiah yaitu pete. Pete Cina disebutnya. Nama latinnya nanti saya cari ya. Lucu sekali petenya. Jadi saya akan pakai dia untuk merangkai. Coba kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Jadi ini sudah dikasih foam. Lalu saya akan taruh di sini. Nah seperti itu. Jadi cakep sekali. Warnanya juga serasi dengan vase nya. Vase nya cukup besar tapi pipih ya. Lalu saya pakai jipsovila atau baby breath. Saya akan pasang mengarah ke belakang. Lalu ini ke samping. Lalu saya akan pakai rose sebagai bunga utamanya. Seperti biasa saya mau dia smile. Yang pendek kita taruh dia di dalam. Ya. Lalu yang di depan. Smile sama kita. Panjang. Ya. Kalau lihat dari samping seperti ini ya. Yang ini pendek sekali. Lalu yang ini ke depan. Lalu yang ini ke depan. Smile dengan kita. Supaya ada dimensinya. Lalu yang ini ke belakang. Jadi rangkaian jiukanya hari ini agak mas ya. Artinya dia tidak line ya. Lalu saya akan pakai gipsovila lagi. gipsovila lagi yang mengarah sedikit ke depan. Supaya dia ada dimensinya. Nah seperti itu. Lalu saya akan pakai asirainya atau pengisinya. Di sini asir kuning. Yang saya pasang di sini. Mengintip sedikit. Seperti biasa. Panjang pendek. Ada satu yang panjang. Yang agak panjang. Saya mengarahkan agak ke depan. Jadi saya mau di sini ada ngintip-ngintip sedikit warna kuning. Ya. Lalu yang pendek sekali di belakang. Sekaligus nutupkan mekanik foamnya. Nah. Nah kayaknya ini sudah jadi. Agak masif ya. Mass arrangement kita sebutnya ya. Tetapi saya mau kasih sesuatu. Supaya dia ada line ya. Supaya dia ada pergerakan itu. Saya pakai ini bunga yang sudah kering. Saya agak lupa namanya. Nanti saya taruh di description bawah. Nah ini kering. Jadi saya pakai dia. Dua. Satu mengarah ke atas. Agak sedikit ke depan. Lalu satu lagi yang lebih pendek. ya. Jadi sedikit ada pergerakannya. Ya. Jadi ini rangkaian. Kalau kita lihat dari samping. Walaupun dia. Oh ini agak layu. Kita gunting sedikit daunnya. Ya. Dia ada yang ke belakang. Ada yang ke depan. Ini gipso vilanya. Saya taruh mengarah sedikit ke belakang. Jadi rangkaiannya. Agak masif. Yang kita sebut mass arrangement. Tetapi saya kasih disini. Supaya ada pergerakannya sedikit. Saya kasih ranting yang kering disini. Rangkaiannya. Sangat mudah. Sangat simple sekali. Saya memakai warna. Hijau. Yang matching dengan wadahnya ini. Petainya lucu sekali ya. Nah. Rangkaiannya sudah selesai. Jika suka dengan rangkaian saya. Silahkan di like. Share. Dan di subscribe. Terima kasih.